yo 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 welcome back to my channel hello goibers oke kali ini gue mau bahas tentang game yang ada di tahun 2020 menurut potteridra nah ini kalian bisa komentar nanti dibawah ya dan ini adalah enam rekomendasi yang kalian wajib untuk cobain untuk game future maupun yang udah global rilis kali ini Oke guys langsung aja gua cek itu dari nomor enam kita akan langsung lanjut kita Open dulu Oh ini adalah nomor enam yaitu adalah Dragonfall Revolution Oke untuk review gamenya gini ya ini adalah rekomendasi dari toxic bukan toxic ya tapi toxic dari Dragon Dragonfall Revolution adalah nomor enam menurut gua ya karena disini gameplaynya sangat simple dengan auto battle nya yang udah relevan untuk bugnya krisis S yang terbaru itu juga belum belum bener juga ya untuk yang terbaru itu nah ini ada di nomor lima kita langsung aja lanjut di nomor lima ini adalah Icarus M yang baru aja global ya Nah di sini adalah trailernya yang gua pakai karena kalian udah pasti udah tahu lah untuk gameplaynya game-game MMORPG yang baru-baru rilis ini menurut kalian padangannya apa aja itu kalian udah tahu maka gua sebutin dari game MMORPG ini yang storynya itu keren banget grafiknya juga mantul banget dan mantap jiwa coy Oke ini disini gua udah open nah disini ada banget Dragon Dragon ya dan Icarus M ini dia mempunyai mon juga monnya itu contoh banget yang bulan kalian kelahiran itu Sagittarius karena disini kita bakalan dibawahin sama Pegasus dan itu gratis guys untuk awal kalian kalian udah punya Pegasus top banget yang kalian ingin pakai apalagi kalian lahiran dari bulan November-Desember di CEO yang Sagittarius kok CEO sih eh bintang ya dua lupa Oke nah untuk gameplaynya ini kayak gini guys dia Open field Open Global juga ya dan ini bahan ada lima kelas yang pertama adalah gladiator pemegang kapak nah ini adalah skill-skillnya ya untuk karakter gladiatornya Oke mantul jiwa Oh lalu yang kedua adalah Ranger Wow ini kalian yang suka ajar jauh banget ini cocok nih dia skill skill pemanah ya Oke ini skill 2 skill ketiga dan ini ada ultimate-nya Wow udah lagi ya oke ultimate-nya kayak gitu guys Wow ini adalah double sword Assassin Reaper of the battlefield oke dia punya cuci yoke kajibun sinojutsu haha wow Hai wow disini ada penyaksian guys wizard the Lord of the elemen oke meteor salju Wow woi versi api dan kuatiga elemen coy malahan dan ini yang terakhir adalah girl with imagination artis yaitu kuas ya kalian udah tahu ya kalau di Chinese itu sering banget pakai kuas kayak gitu karena tulisannya pun entah itu Jepang sama Cina itu tulisannya kalian udah tahu sendirikan bentuknya yang sangat sulit kita bahasakan Oke di sini ada di nomor empat yang paling gua rekomendasi buat kalian yaitu adalah Aura Gundam 2 Oke openingnya pas banget ini ngomong-ngomong ini karakternya si cebol si loli ya Oh ternyata bisa buat karakter juga sesuai tempatnya kacamata nya bisa tebus hajir bahwa ini si loli Wow kira pakaiannya bisa dirumah-bahwa itu woi woi ini Demek skillnya ya tadi saya Wow ini si loli mantap jiwa Oke mantap jiwa untuk Aura Kingdom kedua ini dan ini adalah di nomor tiga yaitu game yang gua mainin ini dia sampai sekarang juga ah karena di level 70 ke atas itu naik levelnya sangat sulit banget beda kayak biasanya ya biasalah game-game rr MMORPG itu kalau udah level tinggi kalian naiknya pasti lama banget sulit juga guys is Oke itulah game keunikan dari game MMORPG dan gua ambil di picture ini dari actual ini game fulltech dimana kalian tetepan dari musiknya ngebucinnya Oke kalau kalian suka ngebucin cari cewe cari cowok di game ini cepet banget apalagi yang hurduin banyak banget anjay Oke nih luminous aku juga belum tau ya untuk endingnya segeris sama luminous itu kayak gimana ini Oke disini adalah di nomor dua yaitu kita ambil Hai Wow miHoYo kalian tahu kan Oke Grand Opening dari Green scene Impact 28 September guys kita menantikan kurang beberapa hari lagi Wow satu minggu lebih dikit ya ini karakter ceweknya dan gua ambil karakter yang paling gua sukain satu salah satunya disini dan ini kita lihat di dari trailer-trailernya yang banyak banget peminatnya ya apalagi gak dari dari Genshin Impact sendiri gua ambil jadi gua re-upload dari developer Genshin Impact kalian bisa cek di apa itu di YouTube-nya juga atau di playstore-nya langsung kalian buka di YouTube-nya itu udah langsung ke channelnya Genshin Impact juga ya ini ini berbagai karakter Oke dia pakai topeng sering itu gokil banget nih tutup-tutup anjay oh ada double wolf wolf man so ya Walter Swordman Magician punya sayap juga Wah ini trailer kedua lagi nih guys Ini para karakternya Genshin Impact Oke untuk battlefieldnya kayak gini ternyata monsternya kelihatan mantap sekali gede banget juga lah kayak Dragon Raja sih cuman ini besar grafiknya itu yang bikin wah guys jalan-jalannya juga ya mantul dan disini gua yang rekomendetin dari Genshin Impact yang gua sukain yaitu casing di elemen petir ya dia cewek kecil loli dan yang paling gua suka itu adalah skillnya ya Oke dari kata-katanya juga dua global bahasa Inggris ini udah udah siap ready lah The Swordman skillnya kayak gini guys oke yep incoming speed the light kayak benam plantasi ke-15 no play dan tangannya kayak gini guys kayak ninjutsu ya adalah casing the assassin dan kita masuk ke game top nomor satu yaitu coming soon coming soon coming soon coming soon ya coming unreal engine disini dia memakai unreal engine jadi hp kentang spek kentang kayak hp gua ini kayaknya gak bisa guys anjay banget lah gak masalah ya yang penting kita bisa menikmati dari storynya atau videonya dari temen-temen kita yang upload-upload di youtube-youtube lainnya ya gua udah suka walaupun gua gak bisa main guys anjay jadi gua gak bisa review sampai ke dalam-dalamnya kebucin-kebucinnya guide itu gak bisa ya karena belum ada budget buat beli si guide-guide ini ya karena dia membutuhkan spek yang wow kalian tau sendiri lah untuk spek kentang seperti saya udah gak bisa apalagi gua ya juga kentang ya anjay oke dan disini karakternya bisa bodak hati juga guys oh cute banget kan lagunya juga mantul padahal ini game china the sing songnya ini bahasa inggris loh guys oke tempo yang pas weh ceberus kepalanya dua kok kepalanya dua tapi kelihatan kayak ceberus namanya apa ya cerbucin wow masa cerbucin cuy ya gak mungkin lah ini ada motorcycle juga motornya udah udah gak 3D tapi 4D ya lu kira Tamiya 4D anjay wow bisa berenang-berenangnya natural banget ya panjat tebingnya juga dari bayangannya juga kelihatan ini ini kalau untuk spek rata kanan mantul sekali nih guys kalian udah bener-bener wow gitu kalau kayak gitu kalau kayak gua lah kayak gua spek rata kiri udahlah lu bakalan skip pastinya gamenya itu beda tetep anjoy rata kanan sama rata kiri guys wow pay2win vs free2play itu beda juga ada woke skill waw ini kakinya lu lihat kan seksi banget nih untuk damage skillnya juga mantep banget nih ada apa ini waw dia berubah waw dia kayak si siapa itu di Hongkai Impact 3 itu lho si toko utama bisa dia nggak bisa mengontrol kekuatannya ya akhirnya dia berubah menjadi jahat akhirnya bisa disadarkan oleh gurunya sendiri ya walaupun harus kematian gurunya itu harus dateng di Hongkai Impact 3 entah dia nanti bakalan hidup apa enggak belum tahu juga isi ini btw gua first time juga loh baru nonton jadi gua ambil gua klik 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 gua kasihin arah-arahnya sebelumnya belum gua render ini jadi gua masih di edit di kin master ya Android gua pakai di handphone nah ini masih coming soon masih belum tahu ya update nya entah 2021 atau 2020 sih tapi ini game nya banner bener nanti yaitu namanya adalah Tower of Fantasy oke bukan Final Fantasy tapi Tower of Fantasy nah ini ceweknya yang tadi guys yang matanya kena dan pakaiannya seperti kayak hengkepek juga dia masih hidup wow anjay ternyata udah selesai dan untuk game nya ini 1-6 ini udah kalian bisa coba ya entah itu di tap tap entah itu di global playstore kalian bisa cari dari rekomendasi-rekomendasi temen-temen youtuber lainnya atau rekomendasi dari Google juga eh kalau gua tahu sih untuk Tower of Fantasy ini udah ada ya versi betanya CBT nya itu udah ada cuman di tap tap kalau nggak salah guys mungkin cukup sekian untuk gameplaynya ini yang gua rekomendasikan dari 6 MMORPG mobile eh oh iya 6 top MMORPG mobile versi Pottery Dragon itu yang game-game yang gua sukain ya untuk di tahun 2020 ini ya mungkin di bulan Mei sampai September ini ke atas gua ambil yang 6 ini guys karena yang di bulan Mei kebawahnya itu gua main gue WOD World of Dragon yang dari Nexon itu dulu ya dan ini udah beda ya dan ini make ke atas oke guys so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia see you next time salam bye bye i Bye i I there I that I I I I I